Hai guys, apa kabar semuanya? Para pecinta drama Korea, kali ini aku mau memprediksi untuk episode selanjutnya dari drama Under the Queen's Umbrella. Sekarang kita akan berbicara tentang Selir Wang dan juga Ibu Suri, di mana hubungan mereka kini sudah tidak baik. Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, nampaknya Ibu Suri telah menemukan sesuatu yang ganjal dari belakang telinga Ui Song. Yaitu Ui Song tidak mempunyai benjolan di belakang telinga seperti anak raja lainnya. Dari ekspresinya, Selir Wang pun nampaknya tahu akan hal tersebut. Nah kini Ibu Suri mempunyai kartu mati dari Selir Wang, di mana sekarang Ibu Suri menjadi ancaman bagi Selir Wang jika semua rahasianya terbongkar. Oke, di episode 12 kita juga melihat pangeran Ui Song meninggalkan istana dan harus hidup di luar istana. Tabib Kwon dan juga Selir Wang bertemu kembali. Di sini Selir Wang bertanya tentang racun yang dulu digunakan oleh Tabib Kwon untuk meracuni Putra Mahkota. Mungkinkah Selir Wang akan menggunakan racun itu kembali untuk menyingkirkan seseorang? Nah tentunya bukan Putra Mahkota yang kini menjadi incaran dari Selir Wang. Karena Selir Wang dan juga ayahnya sudah ketahuan beberapa kali ingin menyingkirkan pangeran Song Nam. Jika dia menyingkirkan Putra Mahkota Song Nam, maka dia dan juga keluarganya yang akan terancam. Tentu saja tuduhan juga akan menuju ke keluarga dari Selir Wang. Kita lihat di preview episode 13 bahwa Selir Wang dan juga Ibu Suri duduk bersama. Di sini terlihat kemarahan dari Ibu Suri di mana dia mengangkat gelas yang dia pegang. Kemudian Ibu Suri memecahkannya di depan Selir Wang. Mungkinkah Selir Wang akan meracuni Ibu Suri dan Ibu Suri mengetahui hal tersebut? Karena Selir Wang harus menyingkirkan Ibu Suri demi melindungi semua rahasianya. Tentu saja kini Selir Wang juga sudah tidak membutuhkan Ibu Suri. Karena pada akhirnya Ui Song akan bergabung dengan Tabib Kwon untuk melakukan pemberontakan. Nah tujuannya kali ini yaitu untuk menurunkan Raja. Jika pemberontakan itu berhasil dan Ui Song memanglah bukan anak dari Raja Li Ho. Dan Tabib Kwon adalah ayah kandung dari pangeran Ui Song. Maka pangeran Ui Song berkesempatan menjadi seorang Raja. Kita nantikan kolaborasi antara Selir Wang, Ui Song, dan juga Tabib Kwon yang akan melakukan pemberontakan kepada istana. Nah itulah prediksi kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.